Halo Sumatera Utara, Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 5 Februari 2024, kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Storus dan saya Nisa Redi, seperti biasa pemirsa tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda, berikut kita awal informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton Longsor berupa material Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang meninggal dunia pada peristiwa Tanah Longsor Susulan yang terjadi di kawasan perkampungan Adian Konting, Jalan Lintas Tapan Nuri Utara dengan Tapan Nuri Tengah pada Sabtu sore. Ketiganya merupakan satu keluarga, yakni Levianus Gea, pria 27 tahun, istrinya Nirawati 30 tahun, dan satu orang anak balidam. Mereka terlindas material Tanah Longsor dan peponan saat sedang berada di dalam mobil pribadi pada area longsor tersebut. Saat ini ketiga jenazah korban telah tiba di Kampung Halaman di Kecamatan Namu Ahlu Esiwa, Kapupaten Nias Utara di antara mobil ambulans milik salah satu rumah sakit di Kota Sibolga. Pihak keluarga menyebutkan ketiga korban melakukan perjalanan dari Kota Medan, hendak pulang ke Pulau Nias untuk menjemput dan mengurus perobatan ibu kandung dari Levianus Gea. Saat ini keluarga dan kerabat telah berkumpul dan bersekutu di dalam doa, serta berterima kasih kepada semua tim gabungan yang bergerak cepat telah berhasil mengevakuasi para korban. Keluarga juga menyadari penyebab kematian korban murni akibat bencana alam dan berharap ada pihak yang membantu santunan kematian, mengingat lokasi peristiwa kecelakaan yang menimpa korban masih di jalan raya. Harapan kita ini kan bencana alam yang memang tidak diduga dan lain dari bantuan kita. Harapan kami semoga pemerintah setempat mungkinnya atau bantuan dari manapun kami ibaratkan bukan meminta sih sebetulnya, tapi harapannya. Ketiga jenazah disemayamkan di rumah duka pada perkampungan Lasara, Damohalu, Esiwa. Menurut rencana akan dikebubikan di tempat pemakaman keluarga hari Selasa besok. Peristiwa bencana tanah longsor yang telah menimbulkan korban jiwa harus menjadi kewaspadaan semua pihak terutama saat menjalankan aktivitas di daerah rawan longsor dari seluruh wilayah di Sumatera Utara. Selain itu, kemunculan buaya di aliran Sungai Gambus, Desa Gambus Laut, kecamatan 50 pesisir batubara meresahkan warga sekitar. Mereka khawatir hewan predator tersebut dapat menyerang manusia. Kemunculan buaya di Sungai Gambus, Desa Gambus Laut, sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pada 3 Februari 2024 lalu, seekor buaya berhasil ditangkap warga karena terjebak dalam perangkap biawakian dipasang warga. Penemuan buaya tersebut kemudian dilaporkan ke aparat pemerintah desa setempat dan dilanjutkan ke instansi terkait lainnya. Setelah berhasil dievakuasi, buaya sepanjang 1,5 meter yang masih hidup tersebut diserahkan kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Kepala Dusun 4 Desa Gambus Laut, Wendra, mengatakan sudah sering mendapatkan laporan dari warga terkait dengan kemunculan buaya di Sungai Gambus. Menurut Wendra, dalam kurun waktu setengah tahun, sudah ada tiga ekor buaya yang berhasil ditangkap di wilayah kecamatan 50 pesisir. Bahkan seekor buaya sempat menyerang seorang nelayan hingga terluka. Wakil dari pemerintahan desa membenarkan bahwasannya disini ada penemuan buaya. Itu laporan dari masyarakat, itu ada sekitar 2-3 bulan yang lalu. Cuman kita baru menangkap kemarin, dapat sekitar 1,5 meter. Dan untuk di kecamatan 50 pesisir ini, kita sudah menemukan tiga ekor buaya. Salah seorang nelayan, Kaharudin, mengaku resah dengan keberadaan buaya di Sungai Gambus. Karena banyak warga yang beraktivitas di Sungai Gambus untuk mencari nafkah. Selamat mencari nafkah Belum diketahui asal buaya sehingga ada di aliran Sungai Gambus. Namun warga menduga buaya tersebut berasal dari penagaran buaya yang berada di hulu sungai yang sempat jebol saat banjir akhir tahun 2022 lalu. Personil Polsek Waluhulu, Polres Labuan Batu dan Pejabat Kelurahan menggerebek dan membakar gubuk lokasi pemakai dan peredaran narkoba. Dari TKP diamankan satu orang tersangka beserta sejumlah barang. Berdasarkan keluhan dan informasi dari warga, maraknya peredaran narkoba di lingkungan 2, Kampung Baru, Kelurahan Aik Kanopan Timur, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuan Batu Utara. Sejumlah personil dipimpin Kapolsek Waluhulu kemarin mulai pagi hingga siang melakukan pengintaian di lahan milik perkebunan PTP N3 Mambang Muda yang berbatas adegan pemukiman penduduk. Karena akses jalan menuju lokasi tersebut sulit dilalui dan hanya memiliki akses jalan masuk. Sehingga saat penggerebekan berlangsung hanya berhasil mengamankan satu orang tersangka dan sejumlah barang bukti. Sedangkan sejumlah pengguna dan bandar narkoba berhasil meloloskan diri dari sergapan petugas. Kapolsek Waluhulu AKP DL Sonsi Lelahi menjelaskan, Dari lokasi ditemukan barang bukti sejumlah alat hisap, plastik dan kaca pirek berisi sisa narkoba jadi sabu serta sabu seberat 1 gram dalam kemasan plastik kecil. Satu orang tersangka berinisial DP merpaung warga Kisaran. Di sini kita temukan satu masyarakat yang sedang baru selesai memakai narkotika jadi sabu. Di mana kita temukan bekas-bekas pemakaian narkotika jenis sabu dan juga alat kaca, alat bantunya untuk menghisap sabu-sabu. Sedangkan yang lainnya sudah melarikan diri. Kita temukan juga ini satu paket, banyak sabu-sabunya ada paket. Ini dalam ukuran diperkirakan 1 gram ini. Dan juga alat kaca yang masih terdapat bekas sisa pemakaian narkotika. Dan juga alat isapnya. Kapolsek Walu Hulu menghimbau pemilik kebun dan semua pihak untuk membantu tugas polisi mengungkap dan memberantas peredaran narkoba di tengah masyarakat. Saudara tim pemenangan daerah TPD Ganjar Mampud Sumatera Utara melakukan nonton bareng debat terakhir capres. Dalam nobar tersebut, TPD menilai debat terakhir kali ini kurang menarik karena paslon setuju dengan semua gagasan yang dikatakan. Pengurus TPD Ganjar Mampud Sumatera Utara melakukan nonton bareng debat terakhir capres 2024 di rumah pemenangan Ganjar Mampud Sumut Jalan Sesrayu Medan. Pada debat kali ini mengambil tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat ini juga disiarkan langsung oleh beberapa stasiun TV swasta dan beberapa media online. Wakil Ketua TPD Ganjar Mampud Sumut Ramse Simbolon mengatakan, dalam nobar ini pihak yang menilai debat kali ini kurang sedikit menarik karena semua paslon selalu setuju dengan gagasan yang dikeluarkan. Semua mengiakan, semua mengiakan, yang mau dianukan peradaban, tapi dia sendiri lupa bahwa proses yang dia lalui untuk menjadi itu sudah mengalami kecacatan. Lahirnya aja nanti sudah, lahirnya aja udah, dalam prosesnya udah cacat. Yang ke depan, waduh, akan lebih peluang untuk lebih kacau lagi dari tadi ini. Jadi itulah yang kita, makanya debat ini kurang menarik. Sementara tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Mohimin, daerah Sumatera Utara, kembali menggelar nonton bareng debat calon presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nobar digelar di posko pemenangan Amin Sumut di kawasan Jalan Suliman, Kota Medan ini berlangsung cukup meriah. Komisi Pemilihan Umum menggelar debat yang kelima atau terakhir bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang akan bertarung pada pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Pada debat kali ini mengangkat tema terkait dengan kesejahteraan sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, ketenaga kerjaan, dan sumber daya manusia. Terlihat para calon presiden lebih mengedepankan visi misi dan langkah yang akan diambil jika nantinya terpilih menjadi presiden. Ketua tim pemenangan daerah Anies Mohimin Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan pada debat terakhir Capres kali ini, Anies Baswedan kembali ugul dibandingkan dua lawan debatnya. Menurut mantan Gubernur Sumatera Utara ini, Anies menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh panelis dengan komprehensif dan terukur, serta berlandaskan keilmuan dan intelektualitas yang memang melekat pada dirinya. Dan kita sudah bisa memastikan dan memperkuat pilihan kita. Saya katakan tadi, seorang yang mempunyai intelektual, itu pun bisa memastikan hanya menimparakan waktu yang ada. Tetapi, dengan intelektual itu, kita bisa melihat orang-orang yang sedang melakukan kontes tarikh. Dengan berakhirnya debat Capres-Cowapres yang digelar oleh KPURI ini, Edy Rahmayadi berharap masyarakat telah menentukan pilihannya untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Ia juga menargetkan kemenangan sebesar 70 persen di Sumatera Utara bagi pasangan Capres-Cowapres nomor urut 1 Anies Moimin di hari pemilihan nantinya. Pedagang sekota meda menyoroti isu kesehatan dan kesejahteraan sosial pada debat kelima Capres 2024. Prabowo secara tegas lebih mengutamakan makan gratis daripada internet gratis. Pendukung calon presiden nomor urut 2 yang tergabung dalam Ribon Pasar dan Pedagang Kota Medan menggelar nonton bareng debat kelima Capres 2024 di Jalan Rotan Medan Petisa kemarin. Dan dalam sesi tanya jawab pada debat terakhir tersebut, Prabowo sependapat dengan Anies bahwa aktivis sangat membantu pekerjaan migran dan peran aktivis sangat penting. Selain itu, Prabowo terlibat saling kritik terkait makan gratis versus internet gratis. Prabowo secara tegas lebih mengutamakan makan gratis untuk rakyatnya. Pada kesempatan nonton bareng ini, masyarakat yang tergabung dalam Ribon Pasar dan Pedagang Kota Medan menyoroti paparan ganjar Pranowo dan Prabowo, yakni internet gratis versus makan gratis. Menjawab pertanyaan ganjar, Prabowo menegaskan internet gratis bagus untuk perkembangan digital, namun lebih baik program makan gratis. Sekretaris Ribon Pasar Budi Mansitepu mengatakan, Pedagang Kota Medan sangat mengapresiasi paparan Prabowo yang lebih mengutamakan makan gratis daripada internet gratis. Selain itu juga, program makan sehat sangat memperhatikan kaum disabilitas. Untuk masalah disabilitas, kita dari Ribon memang terjun ke lapangan langsung bang. Kita melihat terkhusus di Pasar Sentosa, kita melihat disabilitas ini memang perlu untuk diberikan anggaran lebih dan dalam jangka waktu kalau bisa dipercepat. Ribon terkhusus kami sangat mendukung program untuk susu dan makan gratis itu yang disiapkan oleh Pak Prabowo sendiri karena memang itulah fondasi kita untuk dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus pedagang bang. Hal Senada juga dikatakan mewakili pedagang Johnson Simangunsong yang sangat mendukung program Prabowo yang telah dipaparkan pada debat terakhir tersebut yakni makan sehat. Karena kami lihat di debat tadi jelas Pak Prabowo dan timnya mengutamakan makan yang bergiji. Karena apapun ceritanya, kita pedagang-pedagang ini memang mau cari makan kan gitu kan. Apalagi tadi beliau menyampaikan makan nomor satu internet tadi tetap dibikin gratis. Wah itu sudah sangat luar biasa kan. Setelah nonton bareng debat Capres, para relawan membubuhkan tanda tangan pada Spanduk sebagai dukungan penuh kepada pasangan Capres 2024 Prabowo Gibran. Debat calon Presiden kelima yang dilangsungkan kemarin malam merupakan sebuah ruang bagi masyarakat untuk melihat bagaimana visi dan misi program dari masing-masing calon. Apakah debat ini secara langsung dapat mempengaruhi pilihan rakyat pada Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Kita telah terhubung dengan narasumber kita pada sore hari ini by Zoom. Ada Dr. Dhani Sintara selaku akademisi dan ada juga pemilih pemula. Ada Bang Ahmad Dhani Lubis. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Mbak Anissa dan Mas Lukman. Selamat sore. Selamat sore. Kita ke Dr. Dhani. Pak Dhani Sintara bagaimana pandangan Anda debat kelima tadi malam? Baik, terima kasih Mas Lukman dan Mbak Anissa ya. Saya mau menyampaikan begini. Debat capres tadi malam ya, sudah kita dengarkan bersama. Ada beberapa tema yang diangkat diantaranya adalah pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, informasi teknologi, inklusi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengamatan saya seharusnya debat capres itu adalah bagaimana calon presiden ini akan membawa Indonesia lima tahun ke depan melalui visi-visi atau misi yang akan dilaksanakan. Visi-visi ini akan menjadi sebuah kontrak politik dan itulah yang akan dijalankan oleh calon presiden dan calon wakil presiden nantinya ketika mereka terpilih menjadi presiden. Tapi saya melihat, sepanjang pengamatan saya tadi malam hampir tidak ada perdebatan ya diantara calon presiden terkait dengan visi-visi yang mereka sampaikan. Itu hanya tidak lebih daripada pemaparan visi dan misi. Yang lainnya, capres yang lainnya itu hampir 90 persen saya katakan setuju dengan visi-visi yang disampaikan oleh calon presiden lainnya. Walaupun ada beberapa hal yang menjadi perdebatan. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana dampak daripada debat calon presiden terhadap penentuan pilihan rakyat saya mengkalkulasikannya seperti ini. Dampaknya itu saya katakan dalam pengamatan saya itu tidak begitu signifikan. Kenapa? Dampaknya itu kalau pun ada, itu terhadap para swing voters. Artinya para masyarakat yang belum menentukan pilihannya. Nah, kita sama tahu ya bahwasannya saat sekarang ini apalagi dalam masa era kampanye calon presiden dan wakil presiden itu masyarakat itu kan sudah, walaupun secara langsung atau tidak langsung sudah menentukan siapa yang menjadi pilihannya masing-masing. Mereka tidak akan terdampak daripada visi misi yang disampaikan oleh calon presiden yang disampaikan tadi malam pada debat capres putaran terakhir. Artinya apa? Itu hanya berlaku pada swing voters yang swing voters tersebut juga bisa menyaring apa yang disampaikan oleh calon presiden pada debat capres terakhir tadi malam. Saya pikir sebagai pengantar dari saya seperti itu, Mbak Adina dan Mas Hidman. Ya, baik Pak Dhani. Kemudian Mas Ahmad Dhani Lubis ini selaku Genzi. Bagaimana kira-kira tangkapannya terhadap debat terakhir kemarin malam? Apakah mungkin sudah cukup untuk menentukan pilihannya pada 14 Februari 2024 mendatang? Terima kasih, Pak. Halo Mas Dhani, suaranya belum bisa kami terima dengan jelas? Ya, saya ulangi pertanyaannya. Mungkin sebagai Genzi ya, bagaimana tangkapannya terhadap debat tadi malam? Apakah mungkin sudah cukup jelas untuk menentukan pilihan pada pemilu mendatang? Bagaimana? Baik, kami di kalangan generasi Z. Terutamanya berbagai macam elemen maupun mahasiswa Kami saat ini banyak saya lihat Asal ada nobar-nobar, debat capres, kamislah aglu Tetap melihat, menggaungkan itu dan juga menyaksikannya Karena itu salah satu telah ukur bagi kami Bagaimana cara penentuan kami dalam presiden yang bakal kami pilih Debat tadi malam itu sungguh berbeda dengan debat yang lainnya Dimana biasanya mereka saling lontaran-lontaran argumen Mungkin ini banyak yang sepakatnya Namun, dari hasil debat tadi malam Kami mungkin sudah banyak bisa mengambil kesimpulan Mana calon-calon presiden yang menurut kami lebih kompeten dan sesuai dengan visi-visi Ataupun keinginan kami anak muda Anak muda saat ini kan ingin di mana sistem modernisasi itu dilaksanakan Yaitu dijilitasasi dan lain-lainnya Sehingga apa yang menjadi passion kami anak muda Mungkin beberapa pasulat telah menjelaskan itu Dan kami mungkin bisa menentukan sikap itu dari hasil debat tadi malam Baik Mas Dhani, kemudian sebagai Genzi Kira-kira sebenarnya kriteria presiden seperti apa yang mungkin sesuai dengan passionnya Genzi ini? Mewakili dari Genzi Ya, pasti aspeknya salah satu yaitu dijilitas Digital, dunia digital juga Banyak sekarang mungkin dunia-dunia pekerjaan Yang melibatkan dunia-dunia digital Ada beberapa paslon yang menunjukkan visi-visinya adalah peningkatan mutu itu Pada anak-anak muda, kita lakukan kerja seperti itu Ataupun sekolah-sekolah yang akan dibuatnya untuk peningkatan mutu anak-anak muda Dan dunia-dunia digitalisasi yang lain begitu Sehingga anak muda lebih mungkin bisa condong kepada paslon-paslon yang menunjukkan visi-visinya Baik Kita ke dokter Dani Sintara Pak Dani Sintara, kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu Memang kalau proses debat ini sangat diminati dan menjadi animo bagi masyarakat kita Tapi di hari pencoblosan, ini malah menurun Pak suaranya Seperti apa pandangan Bapak? Seperti yang saya katakan tadi Mas Lukman ya, Mbak Anissa Gini, saya belum melihat dampak daripada debat atau kita katakanlah penyampaian visi-visi terhadap animo masyarakat untuk melakukan pencoblosan Artinya apa? Penyampaian visi-visi itu kan sangat terukur dari tingkat pendidikan masyarakat Artinya bagaimana masyarakat atau pemilih dalam pemilu itu bisa mencerna apa yang disampaikan oleh calon presiden Dalam debat capres putaran terakhir tadi mana Nah, kalau itu hanya sebatas penyampaian misi yang tidak bisa dicerna oleh masyarakat Maka saya sudah katakan tidak berdampak langsung terhadap animo masyarakat untuk melakukan pilihannya Artinya apa? Kemauan masyarakat untuk datang ke bil suara untuk melakukan pencoblosan Saya pikir kita bisa melakukan survei lah Itu bukan karena didorong oleh visi-visi yang disampaikan oleh calon presiden atau calon wadu presiden Tapi tidak lain dan tidak bukan adalah bahwasannya Masyarakat atau pemilik itu sudah mempunyai pilihannya masing-masing Untuk melakukan pencoblosan bukan karena apa yang telah disampaikan Nah, seperti yang saya katakan tadi Segmen daripada dampak debat capres dalam penyampaian visi dan misi itu Itu dampaknya itu atau Kita katakanlah apa yang mau dia raku itu adalah Yang menjadi swing quarter, yang belum mengambang, yang belum menentukan pilihannya Itu pun yang belum menentukan pilihan itu Belum pasti dia bisa mencerna apa yang telah disampaikan oleh calon presiden dalam penyampaian visi-visinya Kalau kita katakan seperti ini Apakah semua masyarakat tahu bahwasannya Apapun yang disampaikan visi-visi oleh seorang calon presiden Dalam perspektif hukum tata negara Dia tidak boleh lari dari empat hal Misalnya tadi malam itu Calon presiden itu menyampaikan visi dan misinya Terkait dengan pendidikan, kebudayaan, teknologi informasi, inklusif dan lain sebagainya Sebenarnya itu tidak lari dari empat rel Empat rel visi bangsa Indonesia Artinya bangsa Indonesia ini sudah punya empat visi Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Melaksanakan ketetipan dunia Sebagaimana empat tujuan bernegara Sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan itulah yang dijabarkan oleh calon presiden dalam debat capres sehariannya tadi malam Nah itulah yang kita nilai Apakah yang disampaikan capres itu sudah mengkaper cita-cita dalam bernegara Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pertanyaannya adalah apakah masyarakat bisa menilai itu Sehingga debat capres itu membawa dampak Bagi penempuan pilihan masyarakat terhadap calon presiden tersebut Demikian kira-kira Ya baik Pak Dhani Tadi Bapak menyebutkan bahwa Dengan debat mengungkapkan visi dan misi calon presiden ini Mungkin tidak bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat ya Kira-kira bentuk realisasi seperti apa Yang mungkin bisa menjaga seluruh lapisan masyarakat Supaya mereka juga mengerti bagaimana sebenarnya Visi dan misi daripada capres dan cowok pres yang akan memimpin nantinya Jadi begini Saya pernah membaca sebuah referensi buku dalam ilmu politik ya Pemilih Indonesia itu Dia pemilih karena faktor pilihannya Bukan karena faktor gagasan Artinya begini Saya sendiri misalnya walaupun tidak saya sampaikan di depan publik ya Saya sudah mempunyai pilihan Sebelum calon presiden itu sampai pada Tahap debat capres dan cowok pres Artinya apa Saya belum melihat, mendengar secara langsung Visi-misi yang mau mereka usun Tapi saya sudah mempunyai pilihan Artinya apa Pilihan saya itu tidak akan terkotak dan beralih Hanya karena calon presiden lain misalnya Menyampaikan visi dan misinya Kenapa? Karena seluruh calon presiden itu Akan menyampaikan visi dan misinya sebaik mungkin Kan kita sulit bedakan sekarang kan Calon presiden mana yang menyampaikan visi-misinya yang paling baik Di antara tiga calon presiden dan calon wakil presiden itu Artinya apa? Sentuhan visi-misi itu tidak bisa menyentuh Mengajak orang untuk memilih dia Tapi orang memilih itu karena memang faktor pilihan kesukaannya Bukan karena faktor penyampaian visi-misinya Makanya saya katakan di awal tadi Segmen daripada penyampaian visi-misi itu terhadap pilihan rakyat Itu hanya berlaku pada swing voter yaitu suara mengambang yang belum menentukan pilihannya Itu pun terkotak lagi pada Apakah orang itu bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh calon presiden Pada saat penyampaian visi-misinya melalui debat calon presiden dan calon presiden Baik kita ke Bang Ahmad Dhani Bang Ahmad Dhani selaku GNC ini apakah melihat rekam jejak gak dari ketiga calon presiden nantinya Sehingga akan menentukan nanti akhirnya siapa yang akan dipilih Baik Untuk penyampaian mereka Kami anak-anak muda mungkin Maling banyak mungkin kata-kata nya Importer juga Dan karena banyak juga anak-anak muda Yang memang Apatis dan tidak peduli Atas pemilu ini Oleh karena itu Yang penting dalam suatu pemilu ini Kami harapkan Banyak-banyak yang dilakukan Memang separa-para Capres dan jobres Itu menunjukkan bagaimana Kami ini bisa tertarik Sehingga bisa kita lihat Banyak capres-capres itu Melakukan banyak mungkin Kimik-kimik Yang menarik Para Pemuda Bahkan banyak yang gayanya Salah-salah pemuda Pasiennya dan lain-lain Untuk menarik kami Anak muda Karena sulit Meyakinkan memang anak muda Untuk memilih Calon pasangan Presiden Untuk menyoblos saja Mungkin masih banyak Ken apatis Apalagi untuk Bisa melihat Dan juga Men-tracking Bagaimana Para capres itu sendiri Sehingga Dengan adanya Mungkin Debat ini Dengan euforia yang saya lihat Bagi anak-anak muda Yang juga Tukup tinggi Mungkin itu Bisa menjadi Salah satu indikator Namun Benar juga Ada juga Anak-anak muda Yang memang Terkotak-kotakan Oleh Beberapa Talon paslon Dan ada juga Yang Dan tidak Semua anak muda Yang paham Dan Mengerti Atas penjelasan Dari Disi-disi Dari Talon paslon Ya harapan saya Seandainya nanti Pemilihan Ini Masuk ke dalam Pemilihan kedua Saya harap Kampanye-kampanye Yang dilakukan oleh Para capres Lebih Baik lagi Untuk bisa menarik kami Anak-anak muda Dalam menentukan Sikap Dan Keterlibatan kami Dalam pemilu 2024 Ya Baik Terima kasih Mas Dhani Dan terima kasih Kepada kedua Nasember hari ini Sudah bergabung bersama kami Yakni Dr. Dhani Sintara MH Selaku akademisi Dan juga Ahmad Dhani Lubi Selaku mahasiswa Terima kasih telah bergabung Bersama kami Selamat sore Selamat beraktifitas kembali Terima kasih Mbak Anissa Dan Mas Rukman Pemirsa Badan pengawas Pemilu daerah Menggelar Bimbingan teknis Kepada seluruh Anggota Panitia pengawas Pemilu kecamatan Dan pengawas Desa Serta Kelurahan Sekebupaten Labuhan Batu Di aula Salah satu hotel Di Aikanopan Bimteg kedua Yang digelar Bawaslu Labura ini Bertujuan untuk Memberikan informasi Terkait menerapkan Aturan saat Berlangsungnya Kampanye Yang dilaksanakan oleh Koalisi Partai Politik Caleg Dan DPD Sesuai PKPU Dan Undang-Undang Pemilu Yang telah berlaku Ketua 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 Bawaslu Daerah Labura Maruli Sitorius Menjelaskan Selain untuk Menguatkan aturan Bimteg yang diberikan Kepada Panwaslu Dan BKD Untuk Mengingatkan kepada Peserta Pemilu Agar menjaga Terjadinya Pelanggaran Pada masa Kampanye Berlangsung Sekaligus Memberikan Pemahaman Tupoksinya Sebagai pengawas Selama proses Tahapan Pemilu Berlangsung Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara Berharap Kepada Peserta Pemilu Agar Menati Segala Prosedur Dan Tidak Belanggar Aturan Kampanye Yang Ditetapkan Oleh KPU Sebagai Pengawas Pemilu Bawaslu Daerah Labura Secara Tegas Akan Menerapkan Aturan Pemilu Kepada Seluruh Peserta Pemilu Hari ini Kita Sedang Melakukan Bimteg Pemuatan Kapasitas Teman-teman Kecamatan Terkait Dengan Masa Kampanye Kita Menguatkan Tentang Bagaimana Teman-teman Pengawas Di lapangan Untuk Mengawasi Tahapan Kampanye Terkait Dengan Dan Mana Yang Dibolehkan Dan Mana Yang Dibolehkan Dibolehkan Pilihan Seperti apa Pilihan Pilihan Pilihanku Pasti Yang Terbaik Dibanding Pilihanku Mau dibawa Kemana Negara Tidak 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 Pilihanku Itu Pasti Yang Terbaik Dibolehkan Kita Sama Memiliki Hak Yang Sama Untuk Kemajuan Indonesia Lima Tahun Kedepan Terima Terima kasih Anda Masih Menyaksikan Sumatera Utara Hari Ini Sore Pemirsa Bulog Kaban Jahe Bersama Dengan Pemkap Karo Dan PT POS Indonesia Menyalurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahap Pertama Tahun 2024 Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Karo Secara Simbolis Bantuan Beras Untuk Keluarga Penerima Manfaat KPM Ini Diberikan Di Halaman Gudang Sumbul Cabang Bulog Kaban Jahe Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Ini Disalurkan KPM Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Kemenko Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Besaran Bantuan Yang Diberikan Sebanyak 10 Kilogram Beras Per KPM Setiap Bulannya Bantuan Beras Ini Disalurkan Kepada Jumlah Keluarga Penerima Manfaat KPM Untuk Kabupaten Karo Sebanyak 21.330 KPM Badan Pangan Nasional Melalui Bulog Menyalurkan Bantuan Pangan Beras Kepada Keluarga Penerima Manfaat KPM Selanjutnya Bulog Melaksanakan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Atau CPP Melalui Transporter PT POS Indonesia Kepala Cabang Bulog Kaban Jahe Bantuan Beras Ini Merupakan Kali Pertama Penyaluran Bantuan Beras Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Kabupaten Karo Di Tahun 2024 Bantuan Beras Yang Disalurkan Bulog Kaban Jahe Setiap Bulannya Sebanyak 213.300 Kg Di Karo Yang Mendapatkan Bantuan Untuk Kabupaten Karo Sendiri Ini Ada Sejumlah 21.330 Keluarga Penerima Manfaat Yang Akan Menyimpan Bantuan Pangan Setiap Bulannya Diberikan 10 Ilu Perbulan Untuk Datanya Apakah Sama Dengan 2023 Kemarin Jumlahnya Sama Hanya Datanya Berbeda Untuk Yang Tahun Lalu Kita Menggunakan Data Dari Kementerian Sosial Dan Saat Ini Kita Menerima Data Dari Kementerian PMK Pembangunan Manusia Dan Kebilayaan Program Bantuan Pangan Tahap Ini Akan Disalurkan Kepada Masyarakat KPM Selama 6 Bulan Hingga Juni 2024 Dan Berikut Kami Sampaikan Perakhiran Cuaca Di Sejumlah Daerah Di Sumatera Utara Dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Wilayah 1 Medan Yang Berlaku Untuk Esok Selasa 6 Februari 2024 Halo Halo Sobat BMKG Kembali Bersama Saya Enda Paramita Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Yang akan Menyampaikan Info Prakirawan Cuaca Dan Hotspot Sumatera Utara Untuk Selasa 6 Februari 2024 Pada Pagi Hari Diperkirakan Cerah Berawan Di Wilayah Sumatera Utara Untuk Siang Dan Sore Hari Diperkirakan Berawan Dan Berpotensi Hujan Sedang Hingga Lebat Di Sebagian Wilayah Sumatera Utara Dimana Potensi Hujan Sedang Dan Lebat Terjadi Di Wilayah Madinah Tapanuli Tengah Sibolga Humbahas Nias Selatan Nias Dan Sekitarnya Untuk Malam Hari Diperkirakan Berawan Dan Berpotensi Hujan Ringan Hingga Sedang Di Wilayah Sumatera Utara Dimana Potensi Hujan Sedang Terjadi Di Tapanuli Tengah Tapanuli Selatan Tapanuli Utara Untuk Dini Hari Diperkirakan Berawan Dimana Suhu Udara Berkisar Antara 17 Hingga 34 Celsius Dengan Kelembapan Udara 60 Hingga 95 Persen Angin Bertiup Dari Arah Barat Laut Hingga Timur Laut Dengan Kecepatan 10 Hingga 30 Kilometer Perjam Untuk Titik Panas Terpantau Pada Tanggal 4 Februari 2024 Tidak Ada Titik Panas Pada Masyarakat Dihimbau Untuk Tetap Puas Pada Terjadinya Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat Yang Disertai Petir Dan Angin Kecang Di Wilayah Pantai Barat Hingga Lereng Barat Sumatera Utara Yang Berpotensi Terjadi Banjir Dan Longsor Serta Bencana Hidrometrologis Lainnya Demikian Perakhiran Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Informasi Tadi Mengakhiri Jumpa Kita Di Sumatera Utara Hari Ini Sore Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Saya Luqman Hakim Storos Dan Saya Anissa Redi Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kebersamaan Anda Selamat Sore Dan Sampai Jumpa Sampai Terima kasih.